Halo guys, balik lagi bareng gue, jadi di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang temple. Namun seperti biasa sebelum videonya lanjut, ada baiknya kalian menikmati tombol subscribe dan like video ini biar kalian gak ketinggalan info-info penting selanjutnya. Nah langsung aja, temple itu ada 2 jenis, yaitu normal temple dan grid temple. Kita mulai bahas dari normal temple, normal temple disini ada 5 jenis, yaitu temple of om, syailah, tukar, luinas, dan seret. Terus dari kelima ini memiliki level atau tingkatan masing-masing, untuk om dan syailah itu ada level 1-3 doang, sedangkan untuk tukar, luinas, seret itu levelnya sampai 5, jadi level 1-5. Untuk normal temple, itu kalian bisa langsung masuk aja, jadi kalian cari, kalian buka map, dan kalian cari dimana, itu kalian bisa explore. Nah disini gue udah ada fotonya, udah ada sebaran temple, itu gue udah share di discord gue kemarin. Nah ini dia sebaran templenya, kalian bisa lihat, sebaran temple ini gue dapet dari temen gue, gue juga udah minta izin untuk nge-share ini. Kalau kalian mau gambarnya yang lebih jelas, kalian bisa join discord gue, sering update info-info lebih cepat daripada di video ini. Karena ada beberapa info yang gak bisa, bukan gak bisa, gak cocok untuk di videoin, cuma diomongin doang kayak gitu. Nah lanjut, disini kalian bisa lihat di gambarnya ada 5 temple normal yang gue bilang, udah gue ngomongin. Kalian bisa lihat, sesuai tanda, ini seret, berarti ini seret, tadi kan seret ada 5 ya, ini seret 1, 2, nah intinya kalian bisa lihat lah cari lah ya, biar cepet aja videonya. Ini intinya seret itu ada 5, ada 3, lunas 5, selat 3, tukar 3, eh tukar 5. Nah salah salah mulu, oke, nah terus normal temple itu kalian bisa langsung masuk aja, intinya ada cahaya kuning, kalian datengin terus masuk. Nah cara baca mapnya ini kayak gimana, gue ajarin dulu cara baca mapnya. Nah cara pakenya tuh kayak gini, kalian lihat dulu misi kalian apa, ini kalau kalian udah selesai hidden quest, kebuka akan ada quest untuk memasuki temple. Nah misalnya ini, ini aja nih tier 1, ini yang belum, temple of seret level 1, nah kita lihat di mapnya, dimana kan tempatnya. Nah disini kita bisa lihat, seret, gambarnya kayak gini, ini, seperti ini, tier 1 kan, dia di collapse temple, oke langsung aja kita kesana. Kita buka map, ke collapse temple, auto path. Kita tinggal jalan kesana, ntar otomatis, sampai. Nah udah sampai. Tadi di arah bawah ya, kalau gak salah. Ya benarin, collapse temple dia di bawah, di bawah sini. Oke, kita buka mapnya, arah bawah, oh ini udah arah bawah, berarti benar. Kita ke arah sini. Kita naik untah dulu, takutnya jauh. Aduh, ada ini lagi. Ah udah lah, ntar konten dulu. Lanjut. Nah itu, benar kan. Tinggal turun. Dan, ah benar kan, temple of seret 1. Dan tinggal selesaiin aja. Oke, lanjut sekarang tentang grid temple. Oke lanjut sekarang tentang grid temple. Jadi, grid temple itu temple yang berbeda dengan normal temple. Kalau grid temple sendiri itu ada 3 jenis. Itu cuma ada grid temple of seret, grid temple of tukar, dan grid temple of luinas. Jadi, cuma 3 itu. Nah, cara masuknya, kalian harus menyelesaikan 5 exploration log atau jurnal. Kalian menyelesaikan 5. Jadi, 5 yang pertama, itu kalian bisa memasuki grid temple of seret. 5 yang kedua, kalian bisa memasuki grid temple of tukar. 5 yang ketiga, kalian bisa memasuki grid temple of luinas. Nah, terus gimana? Ntar kalau kalian udah nyelesaikan 5, itu akan muncul di map. Gambar temple-nya. Jadi, kemarin gue share di sini. Nah, terus tukar di sini. Untuk yang luinas itu gue belum tahu. Karena ini sisa 2 lagi, baru gue bisa masuk ke luinas. Jadi, pastikan kalian menyelesaikan exploration log ini. Biar kalian bisa masuk ke grid temple karena hadiahnya lumayan. Oke, untuk penjelasan tiap temple dan reviewnya, ntar gue upload setelah video ini up. Jadi, gue udah masukin 5 normal temple dan 2 grid temple. Jadi, mungkin yang pertama normal temple dulu ya, 5. Terus, ntar kalau gue udah masuk 3-3-nya, gue upload untuk 1 video. Jadi, 1 video untuk normal temple, 1 video untuk grid temple. Ntar gue upload setelah ini. Oke, lanjut. Jadi, tiap temple itu cuma bisa dimasuki 1 bulan sekali. Jadi, kalian nggak bisa masuk berkali-kali. Jadi, sebulan sekali. Kenapa sebulan sekali? Karena proses dessert itu akan kereset setiap tanggal 1 oleh yang namanya sandstrong. Nah, ini badai pasir. Jadi, badai pasir ini akan mereset semuanya. Semua ini loh. Jadi, kalau itu udah datang, ini akan kereset nih. Ini semua akan kereset. Mulai dari exploration log-nya, dari hidden quest-nya, itu akan kereset. Dan tentu saja lokasi temple-nya juga akan kereset. Jadi, map yang tadi, yang ini nih, ini nggak akan bisa dipakai bulan depan. Jadi, akan ada perubahan lokasi-lokasi temple ini setiap bulan. Dan hidden quest-nya juga akan berubah. Jadi, pastikan kalian join discord biar kalian nggak ketinggalan infonya. Karena ini akan di-update setiap bulan. Nggak mungkin gue update setiap bulan map-nya dalam bentuk video kan. Jadi, paling gambar doang. Jadi, mending kalian join discord sekarang. Oke? Dan itu semua info yang bisa gue sampaikan untuk di video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian suka. Kalau ada yang kurang, ada yang kalian bingung, ada yang salah. Mau dikoreksi, silakan tuangkan di kolom komentar. Dan, langsung aja kalian join discord. Dan subscribe serta like video ini. Mungkin gitu aja. Terima kasih udah nonton. Bye-bye. Bye-bye.